Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan pagi ini aku seneng banget karena aku udah ini, dapetin apa? ini, sepatu aku udah lama ngumpulin uang nabung lah maksudnya pengen beli sepatu gitu sebelum pulang ke Indonesia aku nyari ini kemarin berapa lama ya mungkin dari 3 atau 4 jam lah aku nyari sepatu ini jadi alhamdulillah dari hasil kerja aku tak tabung sedikit aku bisa dapet sepatu neck ini ya jadi aku seneng banget kemarin sih perjalannya lumayan jauh demi ngantri sepatu ini berapa ya mungkin naik kereta sekitar 2 jam terus masih milih-milih ke tokonya tuh rame banget jadi ngantri apalagi pas bayarnya tuh ngantri karena musim liburan pas hari minggu jadi ya harus sabar karena rame banget tempatnya langsung aja yuk ini tak kasih tau hasil kerja kerasku selama perjalanan lama dan nyari sepatu jadi kayak gini ini ini dari bungkusnya aja kayak gini kalau tampilan dari atasnya gini naike atau naikilah orang baca ya tapi ini kalau dibaca Indonesia nama cewek nih nike bisa juga disini juga ada nah jadi kayak gini ini namanya ini bray keliatan gak nih namanya neck air vibena jadi ini kalau ukuran Amerika 9,5 jangan kaget bray jadi kayak gitu ini aku buka ya sebentar tapi dari wadahnya memang mantep ini sekarang aku buka dulu nah kayak gini sepatunya jadi coba ya kita ambil satu dulu ya ini ini karena apa ya dijual di korea jadi namanya naiki korea jadi ini ada kayak gini naiki korea ini ada tulisannya huruf korea terus kalau dari kenapa aku kok milih ini neck air vibena ini karena kalau menurut saya ini apa apa yang namanya sole ya kalau bahasa ini sole bawahnya itu kelihatan empuk banget dan sepatunya itu terasa ringan sepatunya jadi ringan banget sepatunya ini yang aku suka terus yang aku suka lagi di belakangnya ini bray jadi di belakangnya ini kayak ada tambahan variasi ini mungkin dari karet sejenis karet ya ini ini ada tulisannya apa there is no finish line jadi artinya mungkin apa ya ini adalah garis akhir mungkin ya finish apa gimana terus disini ada ini kayak esen tambahan jahitan jadi keren ada variasinya dikit nah tulisannya neck air jadi neck air vibena ini memang aku udah lama aku sukanya sih yang warna kayak gini krim kalem-kalem ini warna apa ya silver tapi gak begitu apa ya abu-abu ya mungkin ya bisa dikatakan terus depannya itu kalau kayak gini aku suka jadi kayak gini ini lebih kuat karena aku dulu-dulu sering juga beli yang depannya itu ini hampir sampai naik ke atas kalau lihat dari bawahnya disini ada tulisan naikinya naikinya kalau dari bawah naikinya terus bahannya juga kayaknya sih bahannya karet banget lah pokoknya ini kalau dikiniin ini enak banget selain ringan juga enak lah pokoknya terus dari bahan talinya kalau menurut aku juga lumayan kok gak jelek-jelek amat kalau dari bahan-bahan talinya lumayan terus aku sukanya simple juga naik itu selalu membuat simple jadi kayak gini naik air gitu aja lah gak usah gak usah ribet-ribet dengan lambang juga cuma keren lambangnya cuma set gitu aja orang udah tau nih kayak kalau disebutnya apa centang ya bahasa bahasa kita-kita kadang nyebut beli sepatu apa sepatu centang gitu biasanya memang centang sih cuma gini doang biasanya kalau kita belajar di sekolah SD kan kalau bener di centang kalau salah di eksilang gitu kalau segi kenyamanan coba aku lihat kok segi kenyamanan ya coba aku lihat ininya dulu ya ini kalau ini ada ukuran kelihatan gak mas coba ini ada ukuran kelihatan gak ukurannya nah ini ada ukuran saya pakai 275 kalau Korea kalau Amerika 9,5 jadi kayak gini jadi pokoknya seneng banget kalau ukuran Amerika aku 9,5 kalau ukuran Korea 275 atau Indonesia mungkin 42,5 kalau gak salah jadi kakinya lumayan besar sedikit ya seneng banget lah bisa beli ini kebetulan aku beli ini itu di diskon kebetulan jadi Alhamdulillah gak apa gak mahal lah kebetulan tadi ada harganya sebentar ya tak 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 cekin dulu disini tadi ada harganya di cuma tak masukin disini perharganya disini lah ini struknya kebetulan harganya itu coba ini tak kasih tau ya nih ini di gede outletnya asli originalnya ada kan ada naikin ya kelihatan naiki terus disini ada harga aslinya itu ini harga aslinya 99.100 won kalau dirupiahin mungkin 1.200.000 atau 1.150.000 mungkin iya bener 1.200.000 ini ini kan hampir 1 juta kan kalau won oh kalau won kalau maksudnya 99.100 won kalau dirupiahin itu hampir 1.200.000 nah kebetulan waktu aku ke tokonya itu dapat potongan pas ada diskon ini halin ini dibaca halin gemek atau jumlah potongan kalau ini harga normal ya ini halin gemek ini potongannya 48.500 jadi aku dapat potongan alhamdulillah dapat potongan 48.500 lumayan banyak loh dari segini ini masuk diskon terbesar jadi aku cuma bayar 50.600 won nah kan murah banget jadi 50.600 won kalau dirupiahin ya 650-an hampir 700 atau 600 jadi dapat potongan hampir 550.000 pas waktu murah ya alhamdulillah lah dapat potongannya lumayan banyak jadi ya kayak gitu sekilas sepatu ini yang aku beli ini bukan sekedar gimana ya nanti 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 dibilang wah ini Hendrik ini pamer sepatu nih sebenarnya biar memotivasi temen juga biar apa tahu sepatunya gimana masih sepatu kan banyak yang yang tanya temen-temen mas coba review sepatu sih gimana sepatu-sepatu yang disana kan gitu ya kebetulan aku ya ini sepatunya yang tak review nek air vbena ya namanya jadi mantep banget disini ada esen kayak gininya lebih kuat di belakangnya apalagi saat menekuk udah saya tes ini waktu saya beli jadi ini memang apa ya ini dari solnya ini enak banget lain lentur sepatunya enteng banget pokoknya mantep lah ini aku ngumpulin uang nabung buat beli ini ya namanya nyisin uang lah dikit-dikit kalau kepengen tetep tujuan kita ya nyari modal kerja di korea tapi sekali-sekali boleh kan maksudnya nyenengin diri sendiri beli sepatu gitu loh sebenarnya saya sih gak suka kayak apa ya beli-beli barang-barang gitu ya intinya cuma sekali-sekali aja beli kayak gini kebetulan aku beli ini tuh kalau disini tuh di stasiunnya tuh teknopak jadi kalau temen-temen kalau dari ansanyok ini temen-temen naik arah oido jadi dari ansanyok temen-temen naik ke arah oido untuk informasi pembelian store-nya ya tokonya ke oido dari ansanyok menuju oido transit turun menuju lagi woninje jadi disitu setelah nyampe woninje harus transit lagi sayangnya jadi gak bisa jadi transit lagi 4 dari woninje itu ke 4 yuk lagi teknopak nanti ada ke teknopak jadi turun aja di teknopak disitu ada mall nah kebetulan ini ada di lantai 2F kalau gak salah aku lupa sih kayaknya 2F jadi disitu ada petanya kok di mall itu gampang nanti kedainya ini tuh hadap-hadapan yang ini naiki yang sebelah sini yang sebelah sini adidas jadi gampang kok nyarinya karena kedainya di mall itu besar banget khusus naiki sama adidas nya tuh besar banget kalau akhir pekan selalu rame karena disitu selalu banyak diskon itu katanya akhirnya saya membuktikan ke teknopak stasiun itu dapet ini dapet naiki ini udah tak buktikan harganya lumayan loh dipotong 48 ribu won itu jarang-jarang di Korea mungkin kalau di Korea kebanyakan dipotong 10 ribu won yang wajar diskon kalau ini kan hampir diskonnya 50% jadi diskon 50% ini alhamdulillah aku ya beruntung banget lah dapet cepatuh ini apalagi aku suka desainnya desainnya simple ya enak lah kalau ini selain ringan banget cepatunya pokoknya kalau dibuat apa ya santai-santai jalan-jalan kalau sekali-kali pas liburan gitu kalau di Indonesia kan sebenarnya lagi aku mau pulang jadi ya harus kayak ginilah punya sepatu satu-satu boleh dong masa nanti gak punya sepatu ntar dikira apa ya gak beli sepatu sama sekali tapi menurutku memang keren kok sepatunya kayak gini simple bawahnya kayak gini atas kayak gini jadi kayak gini terus disitu ada tulisannya juga apa ini di dalamnya engine for all day everyday comfort karena comfort itu nyaman terus setiap hari apa ya setiap hari nyaman lah intinya ya mungkin dipakai tapi menurutku ya memang nyaman lah ini mantep banget nyaman lah intinya selalu di Korea kalau beli ada ini ini menunjukkan bahwa apa dijual di koreanya kan harus ada ini Nike Korea jadi intinya ada gininya kalau gak ada kemungkinan besar ya mungkin bisa juga bukan dari Korea maksudnya ininya sepatunya ya kayak gini prek apa aku yang udah lama banget pengen beli sepatu ya namanya sekali-sekali nyenengin apa nyenengin perasaan gitu ya kalau disini semoga aja buat teman-teman yang di Korea infonya pembelian sepatu ini pembelian sepatu Nike ini bermanfaat ya buat teman-teman jadi pokoknya dari Ansan yuk transit Oido dari Oido transit lagi Woninje dari Woninje menuju ke Technopark itu kalau gak salah 4 stasiun aja langsung turun disitu ada mall yang besar banget teman-teman bisa nyari disitu bisa yang suka sepatu semuanya disitu merek lain juga ada kok gak ada Nike sama Adidas aja bukan itu banyak yang lain jadi buat teman-teman terima sih banyak yang udah nonton videoku ya video ya kayak gini bukan bermaksud combong intinya pokoknya apa ya saling berbagi ilmu yang mau nyari sepatu ngonggol yang apa ini juga aku kumpulin uangnya lama jadi pokoknya nanti tak tunggu komennya yang membantu channel aku jangan yang semakin memberi gak semangat ya jadi pokoknya beri semangat aku biar aku terus buat video yang bermanfaat buat teman-teman subscriber ataupun teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe karena subscribe aku gratis aku disini sebagai TKI Korea masih tetap bukan sebagai bos disini jadi tetap nabung kalau buat beli yaudah buat teman-teman jangan lupa tontonin terus channel aku Hendrik Bray jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya karena setiap aku upload otomatis akan muncul di handphone kamu yaudah sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh